Ya Glenis, selamat pagi. Tadi sekitar pukul setengah enam pagi memang sudah dilakukan penangkapan terhadap pimpinan Hilafatul Muslimin. Dan setelah penangkapan langsung dibawa ke Mapolresta untuk dilakukan pemeriksaan juga secara lanjutan ataupun juga secara intensif. Nah saat ini saya berada di TKP, penangkapan akan ditunjukkan juga oleh juru kamera saya, Junaidisa Putra. Ini posisinya ada di Jalan W.R. Supratman, Bumiwaras, Lugbetung, Bendar, Lampung. Ini adalah kantor pusat dari Hilafatul Muslimin. Dan dapat anda lihat Glenis dan juga saudara saat ini masih dalam penjagaan ketat sekali oleh polisi dan juga tadi kami sempat lihat ada dari anggota TNI juga. Ini aksesnya juga masih sangat dibatasi karena di dalam masih dalam proses penggeledahan. Kalau tadi kami mendapatkan informasi juga dari salah satu staff dari pimpinan Hilafatul Muslimin, Abdul Qadir Barajah yang juga berada di lokasi saat ini. Ia tadi sempat menjelaskan bahwa kantor pusat Hilafatul Muslimin di sini terdiri dari empat lantai. Lantai pertama adalah masjid, kemudian lantai kedua, dan juga lantai ketiga adalah kantor pusat. Ada juga perpustakaan di sana, dan lantai keempat adalah kediaman dari salah satu pengurus Hilafatul Muslimin. Nah kalau dari pantauan kami, tadi kami melihat untuk di lantai dua yang menjadi kantor pusat dari Hilafatul Muslimin terlihat ada aktivitas dari polisi. Artinya tentu pencarian barang bukti dilakukan di kantor pusat itu. Apa yang dicari tentu ini yang masih kita tunggu sama-sama, tapi tentu adalah barang-barang yang dapat memperkuat dugaan tindak pidana terhadap Abdul Qadir Barajah ini. Dan karena proses yang dilakukan adalah proses penangkapan, tentu artinya polisi sudah memiliki dugaan kuat soal apa tindak pidana yang dilakukan, juga sudah memiliki bukti permulaan atau bukti yang cukup untuk melakukan penangkapan. Ternyata juga di informasi yang kami dapatkan sudah ada surat penangkapannya, sehingga proses penangkapan juga berlangsung secara tidak lama, karena ketika ditunjukkan surat penangkapan itu, dari Abdul Qadir Barajah juga langsung mengikuti arahan polisi untuk dibawa ke Mapolresta Bandar Lampung pagi tadi. Dan kalau kita lihat memang ini ditangani oleh Polda Metro Jaya, pertama kali soal Hilafatul Muslimin ini dapat dikatakan disoroti betul oleh Polda Metro Jaya ketika muncul video adanya konvoy di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Konvoy itu kemudian juga diselidiki oleh polisi, dilihat ataupun juga dicari identitas dari para pengedara yang terlibat dalam konvoy. Kalau informasi terakhir yang disampaikan sudah diketahui, profil ataupun juga sudah dilakukan profiling, dan dilakukan pendalaman lagi, dicari apakah ada dugaan tindak pidana di sana. Dan kemudian kalau dari pernyataan pimpinan Hilafatul Muslimin yang hari ini ditangkap, yaitu Abdul Qadir Barajah, sebenarnya aktivitas konvoy ini adalah aktivitas yang rutin dilakukan oleh anggotanya, sudah dalam beberapa tahun, dilakukan beberapa bulan sekali untuk dapat dikatakan menyiarkan ideologinya. Tapi sebelumnya, Abdul Qadir Barajah ini juga sempat menyebutkan bahwa tidak ada niatan dari Hilafatul Muslimin untuk mengganggu NKRI. Tapi kalau yang kami dapatkan informasinya dari polisi, sebenarnya yang disampaikan Abdul Qadir Barajah di media sosial ataupun juga di media tidak sesuai dengan penemuan polisi. Ini yang masih akan kita tunggu sama-sama bagaimana hasil pemeriksaan dari polisi, apa dugaan tindak pidana yang ditemukan itu. Karena juga selain kalau kita lihat dari misalnya kasus aksi konvoy yang juga dilakukan di Brebes dan juga ditangani oleh polisi, dugaan tindak pidana ataupun juga pasal yang digunakan oleh polisi adalah soal penyiaran berita bohong, kemudian juga terkait dengan potensi makar. Nah, akan kita lihat apakah pasal dan juga dugaan tindak pidana yang sama, yang ini juga akan digunakan polisi kepada Abdul Qadir Barajah atau ada pasal ataupun juga dugaan tindak pidana yang lain. Hanya Abdul Qadir Barajah saja informasinya dibawa ke Mapo Resta Bandar Lampung. Tadi memang ada beberapa staffnya yang turut serta mendampingi Abdul Qadir Barajah ke Mapo Resta. Tadi kami sempat menanyakan juga Abdul Qadir Barajah dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti pemeriksaan. Kalau kita lihat juga dari pernyataan Densus 88 misalnya, memang kalau Abdul Qadir Barajah ini memiliki catatan yang disoroti oleh polisi, karena dari riwayatnya ataupun juga dari rekam jejaknya dari Abdul Qadir Barajah ini sebelumnya juga pernah ditangkap karena pernah bergabung NII atau Negara Islam Indonesia.